Pemirsa, sebagian besar lautan di Indonesia saat ini tercemar sampah, sehingga diperlukan upaya pengelmatan laut secara optimal. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan exploring Mandeh Rotu Bulan Cinta Laut di Padang, Sumatera Barat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kondisi laut Indonesia saat ini telah tercemar sampah. Kondisi ini terjadi hampir di sebagian besar pesisir pantai Indonesia. Diperlukan sebuah aksi nyata agar upaya penyelamatan laut dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal itu disampaikan pada puncak exploring Mandeh Rotu Bulan Cinta Laut di Padang, Sumatera Barat. Menteri Trenggono mengatakan, Bulan Cinta Laut merupakan program pemerintah agar nelayan fokus turut serta dalam upaya membersihkan pantai dan laut dari sampah. Dengan begitu, secara bertahap muncul kesadaran masyarakat menjaga kebersihan laut. Sampah laut adalah menjadi musuh yang paling berbahaya bagi keperlanjutan umat manusia. Maka Indonesia dengan membawa satu program, satu bulan tidak menangkap ikan, seluruh pelaku penangkap ikan baik itu adalah nelayan lokal, nelayan tradisional, ataupun nelayan industri. Dalam satu bulan tidak boleh menangkap ikan, tetapi satu bulan itu bekerja untuk menangkap sampah yang ada di laut. Menteri Trenggono mengatakan, selama satu bulan pelaksanaan gerakan Bulan Cinta Laut, sampah laut hasil kutipan nelayan akan dihargai dengan nilai tertentu oleh pemerintah. Dengan begitu, pendapatan para nelayan tidak akan terganggu.